Terima kasih Kasih Tuhan dalam hidup beliau Saya sama Sapa dulu sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Pastor Elia apa kabar? Shalom, puji Tuhan, sukacita Dalam kasih Iya senang banget Adverse saya bersama dengan Pak Elia Pastor Elia ya Di kesempatan Siang Pagi menjelang siang By the way, Pastor Elia di Jakarta ya? Oh ya Ada di wilayah Cibubur Lebih tepatnya sih kami Perbatasan Jakarta ya Tinggiran Jakarta Iya ya Artinya tidak selokasi dengan kita Makanya ini bersyukur banget Untuk teknologi dan Zoom seperti ini ya Dari jauh kita bisa mendatangkan Narasumber yang ingin berbagi kabar baik Berbagi ingatan baik Di kesempatan siang hari ini ya Oke Pastor Elia Mau berbagi apa di Kesempatan pagi hari ini Buat Grecis Mamli semua ini Berita baik Ingatan baik apa ini? Silahkan Oke Kalau gitu kita Sebaiknya Walaupun Sebentar kita masuk Dan kita dasari firman tua dulu ya Supaya nanti kita Hidup kita penuh Dengan kebenaran Jangan sampai ini Pikiran kita Kita firmankan Tapi firman yang harus Disampaikan dulu Baru kita masukkan Pikiran difirmankan ya Jangan ya Jangan Karena kan Jangan gitu Berpikir Berkeliruan Mari kita sama-sama Berdoa Di dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Engkau yang kami kenal Dan kami sembah Di dalam nama Aku Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Untuk seluruh penyertaan Pemeliharaanmu Kami percaya Engkau ada Dan engkau hadir Dalam acara ini Jadi Tuhan Bersepakat dan bersatu hati Untuk mengabarkan Kabar baik Untuk merimain Setiap perbuatan baik Tuhan Yang boleh Tuhan izinkan Terjadi secara spesial Bagi orang-orang Pilihan Tuhan Kami siap memberitakan Kebaikanmu Dan kami percaya Ada banyak jiwa Yang mendengar Kebaikanmu Di pagi Jilang Seng Dalam nama Anak Yesus Kristus Kami siap berbagi Amin Amin Saya bacakan dulu Sebagian firman Tuhan Yang terambil dari Kisah para rasul Sembilan ayatnya Yang ketiga Sampai dengan yang ketujuh Bagaimana Ini kisah Pertobatan Saulus Karena Saya juga merasa Ada di situ Dalam perjalanannya Kedamsik Ketika Ia sudah dekat kota itu Tiba-tiba Cahaya memancar Dari langit Mengelilingi dia Ia rebah ke tanah Dan Kedengaranlah Olehnya Suatu suara Yang berkata Kepadanya Saulus Saulus Mengapakah Engkau Menganiaya aku Jawab Saulus Siapakah Engkau Tuhan Katanya Akulah Yesus Yang kau Aniaya Tetapi Bangunlah Dan pergilah Ke dalam kota Disana Akan dikatakan Kepadamu Apa yang Harus Kau Perbuat Maka Termangu-mangulah Teman-teman Seperjalanan Karena Mereka Memang Mendengar Suara itu Tetapi Tidak Melihat Seorang pun Juga Amin Nah Sahabat terkasih God News Saya memahami Firman ini Begini Bahwa Tuhan itu Dalam Seluruh Kerelaannya Mencipta Dua Makhluk Rohani Pertama Malaikat Kedua Manusia Maka Sifat Rohani itu Melekap Manusia Kenal Atau Tidak Mengenal Tuhan Maka Dipunya Sifat Menyembah Di jengkal Bumi Manapun Di kurun Waktu Kapapun Dengan Pemahaman Apa yang Dia lakukan Dia merasa Ada otoritas Di luar Dirinya Yang perlu Dia sembah Nah Dalam Seluruh Perjalanan Yang Tuhan Izinkan Ada animisme Dinamisme Sehingga manusia Menyembah Allah yang Sejatinya Bukan Allah Nah ini Perlu kita Garis bawah Maka Kita tidak bisa Mempersalahkan Bagaimana Ketika orang Itu punya Sifat Menyembah Kepada Kekuasaan Begitu Sifatnya Yang Kelihatan Maupun Yang tidak Kelihatan Satu Kondisi Yang Dahulu Tidak Mengenal Tukar Atau Dia memang Mengenal Tukar Karena Dia Jelas sekali Dalam Hukum Tarot Tidak Tataran Utamanya Jangan Ada Allah Lain Jangan Ada Yang Serupa Jelas Sekali Kuduskanlah Hari Sabat Jangan Menyebut Nama Allah Dengan Sembaran Tapi Allah Yang Mana Agama Punya Sifat Linier Semua Agama Kalau Ditanya Apakah Yakin Tuhan Itu Ada Pertanyaan Apakah Tuhan Itu Hadir Itu Beda Tuhan Itu Ada Tapi Apakah Tuhan Itu Hadir Itu Yang Membedakan Iman Kristen Dengan Seluruh Iman Iman Yang Lain Tuhan Itu Ada Apa Dia Hadir Maka Menjadi Pertanyaan Tuhan Menjadi Imajeri Tuhan Bersifat Transenden Tuhan Yang Tidak Dia Kenal Tapi Tuhan Yang Tidak Dia Kenal Itu Tuhan Yang Mereka Sembah Pertanyaannya Kalau kita Mengenal Dan Tidak Mengenal Maka Menjadi Satu Kesulitan Baru Saya Bilang Bu Indri Bu Indri Yang Mana Maka Ketika Ada Satu Kelompok Orang Yang Ada Ibu 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 Ini Ada Di Sekitar Orang Saya Mengatakan Bu Hai Karena Saya Tidak Tahu Baru Saya Bertanya Bu Indri Yang Mana Maka Rasul Paulus Dengan Seluruh Latar Belakangnya Dia Yang Masuk Dalam Hidup Taurat Siapakah Engkau Tuhan Artinya Dalam Seluruh Kesadarannya Bahwa Hari Itu Terjadi Sesuatu Pada Diri Paulus Itu Terjadi Karena Tuhan Maka Dia Tanya Dengan Clear Siapakah Engkau Tuhan Dan Jawaban Itu Juga Clear Akulah Yesus Yang Kau Aniaya Kita Bisa Bayangkan Itu Menjadi Titik Balik Dari Seluruh Konsep Kerohanian Paulus Kalau Kita Membaca Runtun Dari Mulai Kisah Rasul VIII Bagaimana Dia Ikut Menyetujui Penganiayaan Terhadap Saulus Bahkan Dia Meminta Surat Kuasa Dari Para Imam Bayangkan Kita Bisa Bayangkan Sesuatu Yang Dilarang Dilakukan Atas Nama Kebenaran Jangan Membunuh Dia Membunuh Atas Nama Taurat Yang Taurat Mengatakan Jangan Membunuh Tapi Dia Membunuh Atas Nama Taurat Kalau Hari Ini Orang Membunuh Atas Nama Agama Yang Agamanya Mengatakan Jangan Membunuh Tapi Dia Membunuh Maka Ini Terjadi Paradokisme Daripada Dia Pembelaan Narasi Yang Keliru Daripada Penghidupan Kebenaran Itu Sedih Narasinya Mengatakan Iya Ini Terjadi Yang Jago Itu Bukan Ahli Tempur Ahli Tempur Untuk Membunuh Dia Masih Berpikir Tentang Nurani Tentang Manusia Tapi Orang Yang Masuk Dalam Lingkup Agama Dengan Cara Yang Salah Membunuh Atas Nama Kebenaran Yang Diyakini Kebenaran Yang Dari Tuhan Yang Tidak Tuhan Sejati Kita Bersyukur Paulus Mengalami Pengenalan Allah Yang Sejati Merubah Konsep Hidup Sehingga Akhirnya Ia yang Tadinya Menganihaya Ia yang Tadinya Mengancam Yang Tadinya Membunuh Dia Berubah Menjadi Jembatan Kasih Dan Pemberita Kasih Masa Lalu Saya Dalam Pesi Yang Sama Saya Terindotrinasi Dari Kecil Karena Saya Hidup Di Lingkungan Yang Memang Non Kristian Saya Tidak Mengenal Yesus Sebagai Allah Saya Tidak Mengenal Yesus Sebagai Juru Selamat Saya Hanya Mengenal Dia Sebagai Nabi Bayangkan Penolakan Itu Berdasarkan Pembenaran Yang Sudah Diberitakan Seluruh Keturunan Saya Itu Menjadi Budaya Bukan Menjadi Pengetahuan Kalau Sekedar Pengetahuan Terbatas Tapi Itu Menjadi Budaya Dalam Hidup Saya Untuk Menolak Orang Di luar Iman Saya Oh Dia Tidak Menyembah Allah Oh Dia Tidak Menyembah Tuhan Itu Masalah Bisa Mengatakan Sesama Saya Saudara Saya Bukan Sama Dengan Saya Bukan Saudara Saya Tapi Dalam Iman Kristen Dia Ajarkan Kasihlah Sesamamu Manusia Ruang Batasnya Tidak Ada Kasihlah Walau Musuhmu Dalam Tekanan Pengetahuan Itu Masuk Dalam Kebenaran Kita Suruh Berbuat Yang Tidak Lurani Inginkan Kita Disuruh Berbuat Yang Pikiran Tidak Ingin Lakukan Karena Daging Bicara Keuntung Mengikut Kristus Otomatis Kita Sedang Menyerahkan Celuru Daging Kita Sembelek Kasihlah Sesamamu Belum Tentu Untuk Mengasih Dirimu Kau Belum Tentu Mengasih Sesamamu Nanti Dulu Berdoa Berdoa Bagi orang Yang Mengani Kamu Oh Siapa Yang Bisa Lakukan Itu Iman Saya Dulu Mengajarkan Engkau Harus Mati-matian Bagi Tuhan Mu Terpikirkan Saya Mengalami Kristus Tuhan Mum Mati Bagi Kamu Sesuatu Yang Menjadi Pengalaman Dan Menjadi Nilai Banding Untuk Saya Bisa Mengambil Lalu Dulu Saya Harus Memberi Sekarang Harus Menerima Dulu Saya Harus Berbuat Atas Nama Kasih Tapi Sekarang Harus Menerima Kasih Secara Tumat Ingat Iman Kristen Tidak Transaksional Kau Baik Tuhanmu Baru Baik Tidak Tuhanmu Perlu Timbangan Enggak Berapa Perbuatan Baikmu Berapa Perbuatan Jaya Jatuh Enggak Tuhan Masuk Dalam Seluruh Kehidupan Orang Pilihan Dalam Kondisi Cacat Celah Dan Dosa Yang Tidak Pantas Kita Tidak Layak Maka Paulus Dalam Surat Tidak Ada Satupun Yang Benar Tanpa Pengecualian Untuk Mengalami Kita Boleh Mengalami Perjumpaan Dengan Allah Yang Kudus Perlu Jembatan Yang Kudus Untuk Kita Memasuk Dalam Kekekalan Harus Perlu Jembatan Yang Kekal Untuk Masuk Dalam Hal Yang Sifatnya Kudus Tidak Mungkin Kita Yang Jatuh Yang Telah Kita Perlu Kesam Jembatan 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 Kasih Jembatan Itu Kudus Jembatan Itu Kebenaran Baru Kita Baru Masuk Dalam Kekekalan Surga Isinya Hanya Kasih Dan Kekudusan Hari ini Saya Bersyukur Ketika Saya Dapat Telepon Dari Kawan Saya Pak Bisa Berbagi Kasih Oh Sangat Bisa Beruki Waktu Saya Kalau Tidak Memberitakan Saya Juga Berterima Kasih Ada Kesempatannya Ada Waktunya Untuk Bisa Berbagi Kesempatan Hari Ini Satu Berkat Spesial Juga Yang Tuhan Sediakan Buat Good News Family Dan Saya Secara Pribadi Selalu Kenyang Ketika Ada Berkat Berkat Diberikan Di Setiap Kesempatannya Oke Luar Biasa Tadi Saya Tangkap Satu Hal Pastor Elia Itu Pernah Ada Di Satu Posisi Yang Sama Dengan Paulus Jadi Mempertanyakan Siapa Engkau Ternyata Dia Adalah Yang Sejati Kondisi Pastor Elia Itu Sama Seperti Paulus Pada Waktu Itu Yang Sedang Menggebu Gitu Ya Sedang Sedang Mencari Atau Dalam Kondisi Seperti Apa Ini Ketika Mengalami Encounter Perjumpaan Dengan Sang Sejati Silahkan Sebenarnya Saya berpikir Saya Karena Orang Teknik Jadi Saya Orang Realistis Saya Pragmatis Jadi Saya Kalkulatif Sekali Kalau Satu Tambah Satu Harus Dua Kalau Satu Tambah Satu Satu Komah Sembilan Sembilan Maka Itu Tidak Benar Itu Dulu Saya Saya Bersyukur Kalau Dulu Saya Tuhan Titipkan Di Satu Tempat Untuk Bisa Memahami Dia Pada Usia Saya Yang Sudah Mampan Usia Saya 30 Tahun Mengalami Keralah Bukan Usia Muda Usia Yang Sudah Sangat Lapan Masa Lalu Saya Dibentuk Secara Kerohanian Dari Sejak Kecil Saya Pagi Sekolah Sekoler Sore Saya Sekolah Agama Malam Saya Harus Masuk Di Satu Asrama Yang Untuk Menerima Hal Yang Sama Itu Menjadi Ritual Dalam Seluruh Hidup Saya Sampai Saya Kelas 2 Jadi Jujur Kalau Saya Mau Jujur Juni Anak Anak Saya Cukup Tragis Saya Tidak Pernah Punya Dunia Anak Anak Dirampas Oleh Orang Tua Saya Tapi Pada Saat Itu Kami Sama Sama Happy Bapak Mama Saya Happy Saya Happy Di Luar Kekadaran Tapi Jujur Setelah Saya Sadar Juni Anak Anak Saya Terampas Oleh Beruang Teologis Kami Jalanan Waktu Di titik Waktu Itu Saya Mulai Kuliah Saya Mulai Skeptis Saya Itu Percaya Kudus Bekerja Itu Dengan Caranya Karena Agama Tidak Bisa Kalkulat Bahwa Iman Itu Bisa Bisa Kalkulat Kalau Kita Pakai Ruang Pikiran Maka Kita Tidak Akan Ketemu Posisi 98 Tepatnya 98 Saya Bank Nah Showroom Saya Dibakar Saya Bergerang Di Utilor Design Dulu Showroom Tiga Lantai Lumayan Besar Nilainya Bagi Seorang Anak Muda Di Usia 30 Tahun Harus Semuanya Habis Semuanya Di Titik Itu Saya Memohon Saya Berharap Pada Itu Sebetulnya Kegagalannya Ini Sebetulnya Malu Sebetulnya Mengomong Tapi Kesaksian Tidak Boleh Ditutupi Kan Begitu Ya Setelah Pada Saat Itu Saya Dipersiapkan Untuk Menikah Menikah Tapi Calon Beda Pemikirannya Maniorient Orientasinya Karena Beda Saya Pemuda Yang Mapan Saya Anak Orang Yang Cukup Terhormat Di Jakarta Sehingga Dia melihat Keterburukan Saya Tidak Tidak Saya Baru Balik Kanan Ke Arah Ke Arah Saya Dulu Dia Tidak Tahu Siapa Saya Saya Bilang Begitu Dia Tidak Tahu Siapa Saya Tapi Itu Kesombongan Rohani Masa Dulu Saya Melakukan Ritual Untuk Mengerjakan Hal Yang Negatif Setulnya Tapi Saya Mimpi Saya Mengalami Bayinya Tuhan Yesus Digendong Ibunya Dengan Pemahaman Dia Rasul Dia Nabi Itu Zaman Kedua Kali Rokodus Bekerja Sama Saya Saya Diperintahkan Untuk Saya Bisa Terpikir Ini Kan Tuhannya Orang Kristen Saya Pergi Ke Satu Toko Buku Saya Beli Itu Hanya Perjanjian Baru Saya Ingat Bukunya Alkitab Bersampul Warna Hijau Saya Simpan Biru Sorry Saya Baca Sampai Selesai Karena Kebetulan Saya Hobi Baca Itu Gak Sampai Tiga Minggu Selesai Karena Hanya Perjanjian Baru Saya Bisa Sekali Duduk Empat Jam Baca Saya Memang Karena Dulu Di Pasal Lalu Saya Sudah Terbiasa Begitu Membaca Karena Membaca Itu bagian Dari Ibadah Dulu Kalau Sekarang Enggak Harus Menghidupi Apa yang Dibaca Kalau Sekedar Baca Enggak Ibadah Nah Akhirnya Disitu Saya Enggak Menemukan Apa-apa Hanya Satu Kalimat Yang Mengikat Hidup Saya Ketika Ketemu Satu Kalimat Kasih Sesamamu Manusia Kasih Walau Dia Musuh Berdoa Bagi Orang Yang Menganyai Ini Saya Tidak Pernah Temukan Dalam Kitab Suci Agama Apapun Dan Dimanapun Oh Dalam Agamanya Lain Ada Dalam Punggu Pendukungnya Bukan Dalam Kitab Suci Itu Beda Karena Ini Clear Sekal Saya Agak Pusing Dengar Itu Waktu Itu Yang Dilakukan Pasar Ini Pusing Kan Saya Pusing Karena Kami Pahami Kami Harus Memusuhi Itu Konsep Iman Sayang Lama Kenapa Ini Musuh Harus Dikasih Harus Didoakan Yang Agak Bertentangan Ini Menjadi Paradok Dalam Ruang Pikiran Saya Kebetulan Saya Sudah Mulai Skeptis Saya Bertanya Tuhan Itu Siapa Saya Berkali Akhirnya Saya Karena Circle Daripada Pergaulan Saya Itu adalah Orang-orang Proyek Kebetulan Orang Proyek Itu Dia Punya Iman Kristen Mari Saya Keluar Saya Bawa Mobil Hari Minggu Dimana Kau Ibadah Saya Tanya Cukup Menyengat Hati Dan Pikiran Saya Membuat Saya Emosi Setuanya Cuma Untungnya Waktu Itu Saya Mengendalikan Dia Dia Bila Jumpai Tuhan Saya Bila Bahasamu Siapa Kau Ingin Menjumpai Tuhan Sehingga Dan Saya Salah Salah Satu Pelaku Yang Sering Memprovokasi Untuk Itu Saya Gak Kaget Jadi Memang Betul Bahwa Karya Roh Kudus Itu Bekerja Secara Personal Dengan Setiap Pribadi Beda Tapi Kalimat Itu Terulang Terus Ketika Saya Baca Fituhan Saya Ketemu Ketika Saya Ketemu Orang Juga Saya Ketemu Ketika Saya Masuk Ruang Ibadah Dengan Segala Kebingungan Saya Saya Dituntun Masuk Kedalam Rumah Ibadah Yang Dulu Notabene Mohon Maaf Jangan Masuk Alamanya Pegang Bagarnya Gak Kepingin Itu Bisa Masuk Dalam Satu Kondisi Yang Namanya Agamanya Yang Notabene Itu Dulu Menjadi Konsep Dalam Pikiran Saya Itu Tidak Boleh Ada Tapi Dari Mimbar Yang Kudus Kalimat Keluar Bagaimana Dia Harus Mengasih Orang Orang Yang Seperti Saya Sejak Itu Saya Tidak Melakukan Ibadah Untuk Kedua -duanya Ibadah Di Masa Lalu Iman Saya Saya Tidak Lakukan Di Ibadah Kristen Saya Bingung Karena Memang Saya Tidak 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 Orang Ini Ngomong Apa Seturnya Saya Hilang Gitu Kebetulan Karena Rumah Saya Di Hutan Kayu Pirama Mangun Ada Gereja Besar Itu HKB Suatu Hari Saya Tiba-tiba Tergerak Kesitu Lagi Sendirian Tidak Ada Yang Berani Bimbing Saya Karena Saya Musuh Mereka Dimana Saya Lingkungan Mereka Cukup Pusing Kalau Melihat Saya Pusing Melihat Mereka Sama-sama Pusing Pergi Di Satu rumah Ibadah Itu Saya Tambah Pusing Karena Hari Itu Mereka Tidak Berbicara Bahasa Yang Saya Mengerti Karena Itu Gereja Suku Saya Lihat Kanan Kiri Pada Saat Mereka Saat Tiduh Ada Di Jeddah Ibadah AKBP Mereka Saat Tiduh Saya Keluar Saya Tanya Tukang Park Bapak Ini Gereja Apa Oh Untuk Bahasa Indonesia Nanti Sore Bapak Bapak Orang Jawa Oh Begitu Saya Membayangkan Bagaimana Saya Ke surga Kalau Saya Tidak Tahu Bahasanya Bagaimana Saya Bisa Ke surga Saya Kalau Tidak Tahu Penuntun Kalau Yang Bukan Berasal Dari Tuhan Bukan Berasal Dari Pemilik Surga Maka Sering Saya Katakan Pada Kok Gitu Pak Pendeta Ya Karena Yang Punya Surgamu Jembut Kalau Kau Cari Dengan Akal Kau Cari Dengan Budimu Kau Cari Dengan Perbuatan Maka Kau Tidak 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 Cari Dia Dengan Kasih Karena Kau Mengasih Pemilik Surga Yang Sejati Maka Kau 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 Sering Sering Sekali Saya Katakan Pada Setiap Jumpaan Ini Saya Merinding Bukan Merinding Seperti apa Sampai Apa yang disampaikan Pastor Elia Ke Waktu Sendiri Dan Itu Ngomong Langsung Ke Pastor Ini Seperti Ngomong Juga Ke saya Deep Banget Jadi Kadang Ketika Tuhan Menjumpai Menyampaikan Sesuatu Secara Personal Orang itu Sendiri Yang tahu Mungkin Kanan Kiri Kita Atau Orang Yang Terbiasa Dengan Ibadahnya Juga Tidak Ngerti Karena Mereka Hanya Melakukan Ritual Melakukan Kebiasaan Saja Untuk Ibadah Tapi Ternyata Ketika Sang Penyelenggara Hidup Itu Berurusan Secara Pribadi Ya Sudah Pasti Kita Yang Dimaksudkan Itu Akan Merasakannya Juga Secara Personal Baik Silahkan Lanjut Pastor Elia Itu Saya Berpikir Saya Tuhan Saya Makin Bingung Disitu Tuhan Mulai Menggerakkan Saya Dengan Roh Kudus Kamu Harus Mengenal Aku Secara Pribadi Supaya Aku Bisa Berbicara Dengan Kamu Saya Mulai Lagi Saya Mulai Baca Kitab Suci Lagi Saya Mulai Baca Saya Terus Nikmati Dan Baru Ketika Saya Ketemu Satu Kalimat Aku Datang Untuk Mengenapi Perintah Bapak Saya Mulai Berrelasi Dengan Ayah Saya Karena Ayah Saya Militer Dia Bilang Militer Itu Pada Saat Jam Tugas Untuk Mengontrol Dirinya Saja Tidak Boleh Saya Harus Dikontrol Pimpinannya Harus Dikontrol Atas Kesepakatan Yang Sudah Dibuat Jam Berapa Kamu Makan Jam Berapa Kamu Harus Dinas Tidak Boleh Keluar Dari Pak Menyai Saya Berpikir Otoritas Yang Dibuat Manusia Saja Begitu Menguasai Saya Berpikir Kepenuhan Roh Kudus Itu Ini Sering Salah Dimengerti Roh Kudus Bukan Hanya Semata Mata Alat Untuk Kita Create Minta Kesenangan Kelengkapan Bukan Ketika Roh Kudus Panggil Engkau Dalam Seluruh Kendaknya Yang Sejati Kau Masuk Dalam Keinginan Ilah Apa Yang Dia Mau Apa Yang Dia Kendaki Dan Itu Saya Ketemu Jadikan Seluruh Bangsa Murid Itu Amanat Agung Puncak Dari Seluruh Perintah Saya Bilang Kalau Hidup Tidak Memberitakan Berita Baik Kau Selalu Lupa Bagaimana Ketika Daud Itu Mengatakan Begitu Jelas Ketika Daud Mengatakan Jangan Lupakan Perbuatan Perbuatan Baik Pujilah Tuhan Hai Jiwa Jiwa Bukan Pikiran Kalau Pikiran Potentif Bagaimana Kau Ada Benuk Tapi Masuk Dalam Panggilan Yang Sesungguhnya Kau Harus Belajar Menaklukkan Diri Dalam Seluruh Ketak Maka Saya Berani Ambil Ketusan Kalau Dulu Orang Banyak Berdoa Bagaimana Caranya Dapat Pekerjaan Saya Berdoa Bagaimana Meninggalkan Jadi Mendadis Satu Anomali Orang Berdoa Tuhan Bagaimana Saya Bisa Bija Sehari Itu Tuhan Bagaimana Saya Berbija Karena Itu Tidak Membuat Saya Dambil Sejahtera Karena Saya Orang Entrihor Jadi Owner Itu Mau Ketemu Saya Sabtu Minggu Saya Bilang Hari Sabat Saya Terganggu Sama Tuhan Sehingga Saya Ambil Keputusan Waktu Itu Usaha Kecil Saya Tinggalkan Saya Ambil Keputusan Saya Bukan Full Time Full Hati Kalau Hanya Sepenuh Waktu Itu Kepurah Tapi Kalau Sepenuh Hati Itu Kesungguhan Sejak Itu Saya Tinggalkan Semua Apa Yang Menjadi Mimpinya Dunia Karena Saya Sedang Tidak Bermimpi Saya Sedang Hidup Dalam Ketahanan Sampai Hari Ini Hanya Satu Saya Kerjakan Saya Selalu Bilang Kepada Anak Istri Saya Artang Papanya Dua Pertama Balas Kasih Yesus Kedua Kalian Harus Masuk Dalam Pengertian Yang Benar Untuk Alami Bapak Dipilih Dari Sesuatu Dari Lumpur Diangkat Menjadi Anak Itu Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Pilih Tapi Karena Diti Amin Tidak 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 Baik Ini Basar Alia Buat Saya Ini Kan Jadi Tidak Pilihan Yang Sulit Sebenarnya Tapi Pada Waktu Itu Yang Dilewatin Basar Alia Apa Apakah Itu Juga Pemahaman Pemahaman Yang Dulu Karena Memang Dibentuk Juga Secara Teologis Sama Teologis Itu Agama Secara Agama Juga Itu Kemudian Berbalik Itu Apakah Basicnya Sama Atau Tinggal Dibalik Begitu Atau Bagaimana Ketangguhannya Semacam Itu Itu Yang Buat Saya Satu Kesedihan Satu Kesedihan Di Hari-hari Ini Bagaimana Dulu Saya Menyembah Allah Yang Tidak Saya Kenal Tapi Dengan Begitu Effort Yang Tinggi Dikatakan Saya Harus Mati Buat Dia Harus Berjuang Sesuai Keinginan Dia Sama Ketika Saya Mengalami Kristus Bagaimana Dia Sudah Mendahul Sebelum Aku Mati Dia Sudah Mati Sebelum Aku Tersiksa Dia Sudah Teraniaya Sebelum Aku Mulia Dia Sudah Mempermuliakan Atas Nama Dia Tebus Kami Dari Dosa Kadang-kadang Gitu Kau Sudah Ditebus Kau Dibeli Untuk Apa Untuk Dipak Kalau Kau Beli Dibeli Tapi Tidak Dipakai Berarti Kau Tidak Berguna Itu Hati-hati Sering Gitu Gitu Bahwa Sekali Selamat Tetap Selamat Itu Dipergris Salah Karena Ada bagian Yang harus Kita kerjakan Dan Ketika Saya Masuk Dalam Ada Pertarungan Saya Harus Keluar Dari Rumah Tangga Dan Keluarga Saya Saya Harus Ditolak Orang Saya Harus Dibuang Oleh Saudara Mengalami Hidup Yang Gereja Takut Sama Saya Terus Iman Yang Masa Lalu Saya Sudah Menolak Saya Kan Cukup Sulit Dan Kondisi Itu Dipaksa Tidak Bisa Memilih Tapi Saya Masuk Dalam Satu Ikatan Saya Percaya Saya Mampu Dan Saya Bisa Saya Harus Mengalami Ruang Hidup Yang Baru Yang Biasa Dilayani Sebagai Anak Harus Menghidupi Diri Harus Itulah Kadang-kadang Bahwa Janji Tuhan Itu Pasti Tapi Kerelaan Untuk Diproses Pada Sampai Titik Menyenangkan Hati Tuhan Itu Yang Orang Tidak Mau Kita Selalu Orang Kristen Mengandalkan Kasih Karunia Makanya Oh Tenang Saja Kita Sudah Dibayar Bebek Sudah Dibeli Kembali Sudah Ditebur Akhirnya Kita Tidak Lakukan Bagian Kita Yang Sesuai Keharapan Tuhan Nah Itu Kesalahan Saya ingatkan Bagi rekan-rekan Sahabat Rekasih Bagianmu Itu Dicetak Kita Dicipta Hanya Bagi Kemuliaan Tidak Bagi Kemuliaan Itu Yang Terpenting Bagaimana Saya Boleh Mengalami Itu Semua Itu Tidak Mudah Bagaimana Seorang Anak Lenggan Papanya Seorang Anak Berpisah Dengan Mama Yang Membesarkan Dari Kecil Dengan Kasih Yang Sejati Dengan Seluruh Harapannya Saya Dicetak Untuk Jadi Siapa Berbalik Melawan Yang Menurut Mereka Desain Saya Percaya Tidak Mungkin Pilihan Baru Itu Kalau Tidak Melebih Pilihan Yang Lama Tidak Mungkin Orang Lakukan Karena Saya Tertanam Di Waktu Keluang Teologi Saya Yang Dulu Saya Bukan Yang Standar Jadi Kalau Saya Memilih Yang Sekarang Juga Bukan Standar Maka Harus Melebih Standar Saya Yang Lalu Dan Itu Tidak Bisa Dikerjakan Oleh Akal Maka Perlu Kita Mengalami Secara Pibadi Itu Jadi Hari Ini Saya Ada Bukan Karena Saya Bisa Jadi Hari Ini Karena Saya Ada Bukan Saya Memilih Tapi Karena Saya Dibilih Karena Saya Sering Berulang Karena Saya Dibilih Kenapa Jadi Kristen Saya Nggak Punya Agenda Hidup Saya Agendanya Tuhan Kalau Sudah Yang Punya Otoritas Mengagendakan Kita Tinggal Berespon Sesuai Kendanya Betul Saya Suka Dengan Kelimat Pasar Elia Yang Terikat Dengan Hatinya Tuhan Ketika Itu Kita Terikat Di Sana Secara Kasat Mata Tidak Mungkin Tadi Dibilang Yang Sudah Secara Planting Sudah Ditertanam Dengan Begitu Kuat Dan Mendalam Dengan Teologi Yang Lama Seperti Itu Kemudian Ditolak Dan Yang Baru Ini Bener Baru Nggak Ngerti Tapi Tetap Stay Dan Sampai Sekarang Ini Bertahan Ini Kalau Tidak Terikat Dengan Terhubung Secara Arat Dengan Yang Memanggil Itu Tidak Mungkin Basar Elia Iman Harus Dimulai Dengan Pemikiran Yang Sama Kita Tahu Siapa Yang Memanggil Dan Kita Tahu Panggil Karena Kalau Kita Tahu Siapa Yang Memanggil Kita Tidak Punya Keyakinan Saya Sadar Saya Tahu Siapa Yang Memanggil Saya Dan Saya Tahu Apa Panggil Saya Hidupi Dalam Seluruh Hidup Saya Dengan Segala Kelemahan Saya Bukan Hebat Kelemahan Saya Jadi Saya Lakukan Seluruh Kelemahan Saya Tapi Saya Belajar Terus Yang Membuat Begitu Yakin Pasar Alia Waktu Itu Bahwa Saya Kenal Berarti Kan Kenal Begitu Kenal Apa Apakah Selama Waktu Menjalani Teologi Yang Lalu Dalam Masa Pencarian Yang Yang Begitu Apa Ya Longing Sangat Rindu Begitu Atau Apa Ya Atau Bagaimana Saya Mau Menyampaikan Itu Begitu Kental Yang Dirasakan Besar Eh Waktu Itu Pergumulan Yang Hebat Pasti Dua Tahun Saya Tidak Serta Merta Terus Menjadi Pengikut Kristus Bukan Saya Menyelidiki Kitab Suci Saya Yang Lama Dan Kitab Suci Yang Baru Karena Dulu Saya Pencari Kesalahan Kitab Suci Yang Baru Saya Sering Menemukan Dan Ternyata Kan Bahwa Itu Kita Harus Belajar Mengenai Destini Tuhan Karena Kalimat Itu Bisa Salah Karena Soal Language Soal Bahasanya Tapi Destininya Tidak Yang Begitu Ketika Orang Tidak Memahmi Kristus Dari Sisi Kebenaran Maka Dia Menemukan Kesalahan Nah Satu Pikiran Dulu Saya Karena Saya Orang Pemikir Tuhan Pakai Ruang Pikiran Saya Dulu Gak Pakai Hati Saya Agak Susah Kalau Saya Disentuh Kesitu Karena Saya Bukan Melo Yang Gampang Gampang Gitu Tidak Teknik Ya Orang Eksat Dan Di Ruang Pikir Pakai Ruang Pikir Kalau Itu Akhir Kecualinya Gak Oke Gak Gitu Kita Kalkulatik Benar Maka Ketika Itu Ruang Pikiran Saya Dulu Yang Tuhan Pakai Saya Membayangkan Kalau Semua Iman Agama Diajarkan Untuk Pembunuh Maka Kehidupan Kita Sudah Habis Dan Saya Temukan Bagaimana Kita Bisa Mengasihi Kalau Dua-duanya Diajarkan Habisi Maka Kita Sudah Habis Ketika Dihabisi Dia Defendnya Dengan Kasih Bukan Dengan Perlawanan Yang Seperti Dia Terima Itu Saya Pahami Ini Yang Namanya Kasih Saya Mulai Pelan Pelan Dituntun Ini Yang Baru Namanya Kasih Hukum Taurat Tidak Begitu Mata Ganti Hukum Taurat Masih Sangat Bagus Hukum Taurat Tidak Melahirkan Dilema Tidak Menimbulkan Masalah Tapi Cari Masalah Hukum Taurat Itu Mengimpaskan Sesuatu Ya Jelas Cuma Yang Jadi Masalah Itu Kan Kalau Kita Berpikir Real Bagaimana Kita Memahami Destiny Pada Kasih Itu Adalah Gerti Di titik Pengampunan Itu Yang Tidak Mungkin Didapatkan Dalam Iman Agama Apapun Ampuni Mereka Karena Mereka Tidak Tahu Apa Yang Dia Lakukan Padahal Mereka Melakukan Dengan Pengetahuan Tapi Kita Diperintahkan Untuk Mengampuni Karena Mereka Tidak Tahu Itu Sudah Satu Kontradiksi Paradoks Paradoks Kita Sudah Bingung Kalau Kita Pasuk Luang Pikiran Maka Harus Masuk Luang Kebenaran Yang Sesungguhnya Kasih Itu Dulu-dulu Yang Tuhan Perintir Otak Saya Berhenti Kamu Di Iman Mu Agamamu Pengetahuan Mu Harus Berbalas Kalau Kau Buat A Ya Buat A Makanya Di Lukas Dikatakan Kalau Kau Baik Terhadap Orang Baik Jelas Sekali Di Lukas Kok Tidak Ada Nilainya Orang Berdosa Juga Lakukan Itu Kalau Jahat Berbuat Jahat Selalu Saya Katakan Kekristenan Bukan Moral Perfeksian Bukan Bukan Moral Yang Sempurna Kekristenan Itu Taat Terhadap Firman Mungkin Kadang Menyakitkan Kalau Sekadar Moral Kita Bisa Sopan Satu Terhadap Siapapun Dengan Akal Budi Dengan Budaya Kita Mungkin Melalui Ras Kita Melalui Tapi Kebenaran Tidak Dibatasi Sesamamu Manusia Disitu Dulu Saya Dipaksa Untuk Mengasih Sesuatu Yang Tidak Harus Saya Kasih Karena Saya Bisa Menerima Ketika Papa Saya Menolak Saya Mama Saya Menolak Saya Ampun Tuhan Mereka Tidak Tawakan Jalan Sudah So Dalam Keluarga Oh Kalau Keluar Iman Dari Iman Semula Kamu Bukan Siapa Siapa Bukan Ahli Waris Kami Bukan Saudara Kami Saya Pegang Kirman Kasih Mereka Itu Sekali Lagi Pergumulannya Memang Apa Ya Saya Percaya Bahwa Dikatakan Pencobaan Pencobaan Biasa Maka Selalu Saya Bilang Tuhan Jangan Angkat Pasalah Tapi Beri Pundak Yang Kuat Bersama Sesuai Lalu Sedikit Sedikit Diangkat Sedikit Sedikit Diangkat Kenapa Kita Selalu Keluannya Gitu Kalau Kita Sering Orang Pergi Gereja Enggak Berdoa Enggak Kepengin Tuhan Tidak Ketika Tuhan Tegur Dia Bila Tuhan Sedang Uji Saya Haleluyah Kapan Kau Sekolah Sehingga Kau Ujian Dia Bila Itu Jadi Harus Benar Karena Kebenaran Itu Paket Tidak Bisa Setengah Benar Itu Kadang Dan Sekolah Enggak Ujian Mengaku Ujian Mengaku Ujian Kapan Kau Sekolah Enggak Kau Ujian Kau Sedang Tidak Diju Kau Sedang Ditegor Itu Beda Kadang Kadang Sedih Ketemu Pendeta Cari Jalan Lain Nanti Soalnya Diajap Kalau Enggak Dia Datang Rumah Saya Sedih Kenapa Dia Belum Mengenal Kristus Secara Tuhan Jadi Kalau Pergumulan Tetap Ada Bahwa Istimewa Itu Harus Mengatakan Privilegenya Itu Yang Mesti Kita Begat Gitu Kita Harus Bagi Ngomong I Am Difference Kita Beda Johannes Mengatakan Kau Bukan Berasal Dari Dunia Ini Itu Klaimnya Tuhan Kalau Kau Sudah Tidak Berasal Dari Dunia Ini Tapi Tingkah Seperti Dunia Ya Kita Tidak Ragu Memang Harus Diragukan Kan Inilah Yang Tuhan Tahu Siapa Orang Yang Dipilih Maka Dia Tahu Cara Membentuk Saya Dari Orang Yang Luang Pikiran Saya Dulu Tuhan Benturkan Bisa Gak Kamu Mengasih Orang Yang Tidak Mengasih Kamu Kalau Dua Dua Iman Agama Itu Seperti Iman Yang Dulu Habiskan Mereka Terus Kamu Diajarin Habiskan Mereka Dua Dua Habis Tapi Ketika Habiskan Mereka Kasih Mereka Itu Memang Betul Betul Langsung Bukan Kesini Turun Kesini Ya Harus Diturunkan Ya Betul Akhirnya Saya Egosentrisnya Mulai Saya Letak Begitu Jadi Bukan Susah Susah Bang Iya Kenapa Susah Hadianya Kekekalan Kalau ringan Hadianya Kipas Angin Ya Buat Ibu Tak perlu Ler Ini Hadianya Kekekalan Kalau Saat ini Diuji Dengan Kondisi Seperti itu Karena Hadianya Kekekalan Kau Bisa Jumpa Muka Tata Muka Dengan Tuhan Maka Saya Kata Dalam Iman Agama Punya Pemikiran Yang Sama Tuhan Itu Ada Pertanyaannya Apakah Tuhan Itu Hadi Tuhan Kita Ada Dan Tuhan Kita Hadi Dia Menyatakan Diri Dan Dia Memberikan Nama Diri Yesus Namanya Maka Itu Yang Mengubah Hidup Paulus Itu Juga Yang Mengubah Hidup Saya Ini Sukacita Buat Saya Setiap Ada Kesempatan Apalagi Talk to the nation Banyak Orang Menengah Itu Kesempatan Talentnya Harus Dia Ambil Kalau Kau Enggak Ambil Kau Sia Sia Selagi Masih Ada Kesempatan Saya Suka Sekali Tuhan Hidup 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 Adalah Kesempatan Hidup Second by Second Saya Sukun Terus Kesempatan Bukan hari Lepas Sini Terus 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 Saya Yang Mencari Yang Mengujat Engkau Saya Yang Tidak Mencari Engkau Tapi Tangan Masih Terulur Mengangkat Enakmu Yang Hidup Untuk Kau Permuliakan Dengan Status Barat Bisa Bayangkan Dalam Iman Agama Lain Katakan Kalau Kau Mau Beri Ibadah Kau Pergi Kebaid Kau Baid Kau Tidak Berjarak Harus Pergi Ke Satu Tempat Yang Dibangun Oleh Tangan Manusia Tapi Dikatakan Rumah Tuhan Tapi Engkau Yang Dibang Tuhan Itu Menjadi Rumah Tuhan Itu Beda Sekali Kalau Dulu Saya Ingin Menyembah Kalau Lebih Mulia Kau Harus Pergi Rumah Tuhan Saat Ini Saya Harus Pergi Kemana Kan Engkau Terumpah Tuhan Kan Engkau Baik Itu Juga Sesuatu Untuk Menjadi Terang Saya Pasang Listrik Supaya Terang Di Sana Tapi Akulah Terang Dunia Ini Jadi Hal Yang Mesti Dicatat Setiap Luman Listrik Kita Bisa Bayang Bukan Rumah Tuhan Tempat Tuhan 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 Engkau Yang Rumah Emang Harus Bersentuhan Dulu Dengan Kasih Dengan Salib Itu Kalau Tidak Kita Tidak Akan Rasain Apa-apa Kehidupan Kita Lampah Gitu Tidak Akan Tau Bagaimana Seperti Apa Merasakan Secara Pribadi Sepertinya Pastor Agak Nge-lag Ya Oke Baik Kita Tunggu Untuk Bisa Terhubung Kembali Saya Percaya Apa Yang Dihadirkan Ini Boleh Menjadi Suatu Yang Sangat Memberkati Kita Semua Dan Ya Sepertinya Kepental Ini Internetnya Good News Aman Oke Kita Tunggu Aja Kembali Dari Pasar Alien Untuk Bisa Terhubung Bersama Dengan Kita Satu Yang Sangat Menarik Adalah Bagaimana Kita Bisa Memiliki Satu Perubahan Hidup Ketika Kita Benar-benar Berjumpa Dengan Kasih Itu Iya Oke Uji Tuhan Sudah terhubung Kembali Iya Keputus Nip Suaranya Oke Suaranya Tidak Terdengar Ya Sedikit Nge-like Gini Pasar Halo Sudah Sudah Aduh Hilangan Sempat Hilang Dua firman Yang betul-betul Menguatkan saya Pertama Bagaimana Kami harus Mengasih Yang Tidak Mengasih Yang kedua Engkau Baik Allah Itu yang Saya Dulu Membuat saya Makin Utu Kan tidak Jauh Dengan saya Kalau dulu Saya ingin Mempermuliakan Tuhan Harus pergi Ke satu Tempat Karena Kalau di tempat Itu Lebih mulia Kalau gitu Antara saya Dengan Tuhan Terbatas Ada ruang Pembatas Kemuliaan Tuhan Tidak ada Di saya Ada di Satu Tempat Sering Saya Kalau ketemu Teman Orang Saya Kalau di Gereja Rasanya Damai Sejahtera Berarti Kalau di rumah Aku Tidak Sejahtera Iya Iya Betul Harusnya Dimana Saja Pastor Engkau Baik Allah Itu Dulu Yang Semakin Mengikat Saya Engkau Baik Allah Jadi Ada dua Pertama Ada berita Dimana Saya harus Mengasih Orang Tidak Saya Kasih Kedua Kita Ini Baik Allah Yang Cacat Yang Celah Yang Dosa Di Hidup Di Tengah Jumlah Saya Baru Berpikir Begini Dalam Hidup Itu Semua Bisa Disoboh Semua Instansi Mohon maaf Saya Di semua Ketua Wakil Ketua Di Instansi Apa Tapi dalam hidup Ada yang Nggak bisa Disoboh Apa Hati Kecil Hati Kecil Nggak Bisa Di Upah Disitu Baik Allah Kok Bohong Nggak Bisa Hati Kecil Saya Bohong Dera Sedikit Saja Sudah Tidak Sudah Ilang Damanya Damanya Ilang Meskipun Bisa Dibuat Buat Disituasikan Nggak Bisa Itulah Yang Semakin Mengikat Saya Semua Di Dunia Ini Bisa Disoboh Tapi Tidak Hatimu Maka Ketika Ada Firman Engkau Baik Tuhan Tidak Berlihat Hati Makin Saya Ditundukkan Makin Saya Ditundukkan Makin Saya Ditundukkan Clear Sudah Tidak Ada Nilai Pembanding Yang Bisa Menukar Kristus Selam Hidup Saya Tidak Tidak Ada Tidak Ada Nilai Pembanding Tidak Ada Titik Impasnya Karena Memang Hanya Satu Satunya Love Is Bandeli Berlimpah Tidak Terbatas Ibu Syukur Sekali Sekali Lagi Saya Mengucap Terima Kasih God Sudah Undang Saya Untuk Memberitakan Kasih Supaya Rekan Rekan Yang Hari Ini Mungkin Sedang Lelap Dengan Masalah Sembah Mungkin Kesulitannya Sembah Kesenangannya Bukan Itu Tujuan Tuhan Menciptakan Tuhan Mau Kita Bagi Kemudahan Itu Yang Tentu Dan Yang Paling Kita Harus Mengerti Bahwa Kita Menyembah Allah Yang Sejati Karena Dia Allah Yang Menyatakan Diri Dan Membidikan Ketika Rasul Kau Siapa Agama Itu Ditanya Kamu Kenal Tuhan Dari Mana Dari Papa Papamu Kenal Dari Mana Dari Papanya Papa Papanya Papa Kenal Dari Tuhan Mana Dari Papanya Papa Berbahagia Orang Yang Tidak Percaya Karena Dia Pernah Ada Jadi Bukan Katanya Papa Mama Katanya Tuhan Yohanes 13 Sampai 14 Benar Katamu Jelas Sekali Aku Guru Dan Tuhan Diulang Sampai Tiga Kali Jika Aku Tuhan Dan Gurumu Jelas Tuhan Itu Bukan Katanya Tuhan Itu Ada Dan Tuhan Dia Tidak Transcendent Iman Prim Dalam Kondisi Dia Masuk Dalam Sejarah Dan Ditulis Sejarah Dan Dia Mengatakan Akulah Dan Tuhan Kalau Lihat Sejarahnya Yohanes Juga Luar Biasa Dia Paling Dikasih Dia Dipakai Dengan Luar Biasa Meskipun Di Pulau Patmos Tapi Tuhan Juga Pakai Sampai Dengan Menyatakan Dirinya Seperti Itu Karena Emang Kedekatannya Juga Bukan Kebetulan Di Di Dikasih Di Di Dikasih Di Dikasih Depan Bayangkan Makanya Kalau Pelukis Melihat Lukis Sanya Yohanes Kok Mulis Mulis Saja Saya Senyum Senyum Karena Aslinya Dia Kulitnya Terkelupas Terkelupas Dan Terakhir Dibuang Dibuang Di Pulau Patmos Itu Di Situ Dia Menulis Apokale Di Wahyu Nah Itu Saya Kalau Melihat Tuhan Bayangkan Mereka Mempertahankan Iman Tuhan Seperti Itu Dalam Aniaya Tetap Mengatakan Tuhan Segala Saya Berharap Ini Menjadi Importasi Bagi Semua Menengah Tuhan Segalanya Bukan Keinginan Mu Segalanya Bukan Kau Yang Mengingin Oke Ya Pasar Ini Apa namanya Inti dari Perjalanan Pasar Ini Mungkin Boleh Disampaikan Apa Namanya Sebagai Closing Statement Sebagai Pesan Semangat Juga Buat Good News Yang Bersama Dengan Kita Yang Seperti Yang Tadi Pasar Sempat Bilang Banyak Yang Menyembah Kemuliaannya Banyak Yang Menyembah Penderitaannya Mungkin Tapi Ternyata Bukan Itu Ya Mungkin Ada Pesan Khusus Buat Pesan Semangat Closing Statement Buat Kita Semua Taklin Dalam Hidup Saya Cuma Satu Ikut Kristus Harga Mati Karena Gak Ikut Kristus Juga Mati Tapi Bedanya Kau Tidak Diselamatkan Sekali Lagi Ikut Kristus Harga Mati Karena Kau Gak Ikut Kristus Juga Mati Kau Mati Dalam Kristus Tuhan Selamatkan Ingat Jangan Mati Konyol Matilah Martir Karena Konyol Kesalahan Bertindak Martir Itu Selamat Dan Selalu Saya Kat Ikut Kristus Harga Mati Karena Gak Ikut Kristus Juga Mati Berapa Hal Saya Catat Saya Lock Di Pikiran Saya Saya Bisa Mengulang Kata Ini Untuk Diri Saya Sendiri Karena Sekali lagi Saya Juga Sering Menginjili Diri Sendiri Mengingatkan Diri Sendiri Bahwa Ya Bersikur Banget Saya Percaya Ini bukan Kebetulan Untuk Bisa Menikmati Pemahaman Pemahaman Yang Baru Buat Saya Sebenarnya Bukan Baru Hanya Saya Belum Kesentuh Kesana Thank you Luar Biasa Jadi Makanan Yang Menyehatkan Menutrisi Saya Juga Berharap Apa yang Dihadirkan Kami Hadirkan Dalam Perbincangan Yang Terbatas Ini Boleh Menjadi Sesuatu Yang Sangat Bermanfaat Untuk Kehidupan Rohani Anda Dan Kehidupan Secara Kita Di Bumi Ini Final Saya Indi Dan Saya Pending Untuk Good News FM Business Good News For You At 94.9 Good News FM Good News For The Family God God